Kemarin kita di Kejaksanaan Tinggi Sulawesi Tenggara telah melaksanakan sidang peradilan terhadap tersangka LSO dan kita menang, dapat dikatakan peradilannya si LSO tidak dapat diterima oleh pengadilan yang digendari. Untuk langkah selanjutnya, ke depannya kita akan tetap melakukan tindak lanjut, sama seperti dengan tiga orang tersangka yang lain sampai nantinya pemberkasan dan pelimpahan KPN Tipikor untuk sidang, penyusul dari tiga orang yang saat ini sedang disidangkan. Kemudian dari perkembangan perkara ini, PT Toshida ini, itu ada penambahan calon tersangka baru, nanti biar pimpinan saya menyampaikan, minimal satu lah ya, tapi tidak menutup kemungkinan nanti ada peluang untuk adanya tersangka-tersangka yang lain. Seperti itu. Belum bisa kita sampaikan, cuma intinya berhasil penyelidikan kemarin itu, itu ada calon tersangka baru. Itu saja. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton,